Kita lanjutkan ke pertemuan ke-11 Jadi kalau misalnya terhitung yang 8 OTS Berarti ini pertemuan ke-11 Jadi biasanya sih tidak dihitung Kita akan membuat report Membuat report menggunakan Microsoft Access Yang telah sebelumnya kita pelajari Oke jadi ini topik kita Jadi kita akan membuat form entry data Kemudian kita akan membuat report Jadi untuk materi kali ini Saya tidak menyiapkan screenshot ke Anda Saya tidak menyiapkan screenshot Kita langsung mencoba praktek Nah nanti rekaman video ini Saya akan taruh di LMS Atau taruh di Youtube Nanti Anda bisa pelajari ulang Baik sekarang silakan Anda buka lagi Materi kita pada pertemuan sebelumnya Oke saya buka sekarang Ini saya tidak tahu ini kasus apakah kelas B atau kelas C Nanti sama saja ya Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membuat tabel Kemudian membuat relasi Ini berbasis Physical design ya Karena ini kita sudah menggunakan software database Berarti namanya adalah physical design Sedangkan ketika kita membuat Relasi-relasi tabel Yang tidak menggunakan database management system Maka disebut dengan logical design Misalkan menggunakan visio Oke sekarang Silakan dibuka dulu Oke Dibuka dulu ya Dibuka dulu Nanti tampilannya seperti ini Oke disini ada tabel master Sama ada tabel relasi ya Jadi oleh akses disini Akan ada pengelompokan Ada tabel Sama ada query Nah jadi ingat Kemarin kita sudah membuat query Query itu perintah Perintah yang kita instruksikan Kepada bahasa database ini Karena bahasa database itu Dia mengenal namanya SQL Struktur query link width Jadi Perintah yang dikenal Oleh basis data Jadi akses juga menggunakan SQL Perintahnya ya Jadi pokoknya database itu Menggunakan perintah SQL Nah Nanti kita bisa membuat Perintah SQL sendiri Sesuai dengan data yang kita inginkan Nah seperti itu ya Oke disini kita sudah membuat Tabel dokter Oke silakan di klik dulu Datanya Kemudian Kita juga sudah membuat Tabel pasien Nah jadi kedua tabel ini Merupakan tabel master ya Karena Ketika kita klik tabel pasien Dia hanya berisi Pasien Nah tapi kemarin kan Kita sempat membuat relasi Ternyata Relasi antara Tabel dokter dengan tabel pasien Itu adalah One to Many Satu dokter Melayani Banyak pasien Ya Kemudian Oh sebentar Ini sudah kita kemarin Perbaiki ya Ini saya belum hapus Sebentar Ini saya belum hapus Ini Silakan Anda lihat dulu Kita lihat dulu Di database tool Coba Di database tool Setelah Anda klik Di relationshipnya Sementar Kayaknya salah-salah Klik Ini kayaknya Kemarin yang kelas B Kasusnya apa Kelas B Kelas B kemarin Kasusnya apa Yang saya jelaskan Apa yang kelas B Ingat nggak Itu pak Dosen Kuliah Oh gitu Kalau yang kelas C Kalau kelas C Kalau kelas C Yang saya jelaskan apa Pasien sama Rekam medis Yang ini berarti Iya pak Yang ini berarti ya Iya pak Iya pak Oke oke Berarti sekarang ini Sekalian kita perbaiki dulu ya Sekalian kita review ulang ya Jadi Kemarin kan ketika kita membuat Kalau kelas C Kelas C ingat nggak Terakhir itu kita Sempat Membuat Ini Merubah Relasi dari tabel ini Menjadi Manny to Manny Pernah nggak Kelas C Terakhir kan Manny to Manny Kalau nggak salah ya Yang IRD nya Iya pak Iya pak Kok disini nggak berubah ya Oke Sekarang kita ubah dulu sekalian ya Biar-biar sama Biar nanti kelas B juga sama Oke Sekarang karena ini Men in to Manny Berarti Sini yang RM Manny Sebentar Saya update dulu sebentar Design view Design view Kemudian Ide dokter Nah Saya perbaiki dulu ya Ini Tampil dokter ini Sebentar Silahkan kelas C Ikut Kalau yang kelas B Karena sudah Dia Men in to Manny Kemarin Sudah benar Sesuai dengan Design tabelnya Silahkan tinggal lanjut ya Oke Nah Jadi kemarin kan kita Melakukan analisa Bahwa Satu dosi Satu dokter Boleh merawat Banyak pasien Ya Dan Banyak pasien Apa Dan satu pasien Boleh dirawat oleh Banyak dokter Karena Karena bolak-balik Relasinya itu One to Manny Maka Kita simpulkan Relasinya menjadi Manny to Manny Ya Pekan lalu Saya jelaskan Cara mengeliminasi Yang Nilai satu Kita hapus yang minimal Satunya Kita ambil yang maksimalnya Sehingga ketemulah Manny to Manny Oke Sekarang kita akan Coba buat ya Oke Kita buat dulu Kita perbaiki tabel ini Berarti Di dokter ini Sudah ada Ide dor Kemudian pasien Ada Nomor RM Kita lihat nih Nomor RM 15 Kemudian Ide dor 15 Oke Sekarang Di sini Di RM ini Kita perbaiki ya Oh ide dokter ini Sudah ada Kemudian Ide dor Nomor RM sudah ada 15 Diak masyarakat Oke Nah sekarang Tinggal kita perbaiki Nah tabel pasien ini Belumnya Belumnya kan One to many Ini kita hapus Ini kita hapus Tampil dosen ini Karena ini sudah menjadi Many to many Ini kita hapus Kenapa ini dihapus Karena ide dokter ini Dia pindah ke tabel sendiri Dia pindah ke sini Dia pindah ke sini Seperti ini Nah sekarang Kita update ya Oke kita update Kemudian kita Tampilkan Tabel pivotnya Kemarin ada yang WA saya Pak boleh gak Tabel pivot itu Lebih dari satu Ya Jadi tabel pivot itu Sesuai kebutuhannya Tapi tabel pivot itu Lahir atau Dihasilkan Dari dua buah tabel Yang berrelasi Many to many Nah misalkan dokter Sama pasien Many to many Berarti dia menghasilkan Tabel pivot Berarti sekali Dia muncul pivotnya Misalkan dokter Sama Apotek Sama obat Nah Meni-meni Berarti pivot lagi Gitu Itu ya Itu boleh Oke kita klik kanan Sotable Oke ini yang RM ya Tuh Ini sudah Kayaknya saya belum Belum ini Saya belum Simpan ya Yang kelas C Sudah Yang ini Yang ini Sudah Pantes Saya langsung Otomatis Oke ya Saya maling Nyimpan Oke ini saya review Ulang Baik sekarang Ini otomatis Oke Ini want to many Want to many Nah Sekarang kita akan langsung Ke materi kita Oke sekarang Ini coba kita Dokter Ini kita Data Data Set View Oke Kemudian Pasien ini Kita Data Data Set View Ini kita Yes Oke ya Ini biar enak Polanya Ini saya Kita ubah Ini biar enak Ini saya Satu satu dua Kemudian biar enak Polanya ya Sampai pasin Haruskan Tentang 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 Polo LG Lug Tentang Lug Lug Satu satu Tiga Kemudian Ini saya Update Jadi Satu satu Empat Karena ini Berrelasi Nanti Setiap Anda Merubah Nomor RM Yang ada Di tabel Master Juga Akan Otomatis Merubah Nomor RM Yang ada Di sini Jadi Otomatis Karena Kemarin Kita Sempat Mencentang Yang Case Kit Update Case Kit Delete Jadi Sama Ada Integrity Yang Di Atas Itu Yang Menyebabkan Datanya Terintegritas Terjaga Konsisten Datanya Oke Nah Kalau Sebelumnya Kita Kalau Mau Menambahkan Datak Dotter Contoh Ini Saya Masukkan Datak Dotter Baru Misalkan 216 Ya Namanya Misalnya Benny Oke Alamatnya Misalkan Di Gebang Oke Nah Ini Kan Kita Mengenterikan Lewat Lewat Ini Lewat Record Table Langsung Pasien Kita Esikan 115 Misalnya Dia Silahkan Bisa Dicoba Misalkan Di Jember Oke Nah Sekarang Kita Akan Mencoba Bagaimana Cara Membuat Form Untuk Mengetrikan Data Yang Ada Di Dalam Tabel Atau Query Kita Ya Jadi Sekarang Kita Akan Buat Dulu Yang Isian Form Untuk Tabel Master Yang Tabel Master Sekarang Yang Tabel Doctor Ya Sekarang Caranya Adalah Disini Kita Pilih Menu Create Disini Ada Create Disini Disini Ada Create Kemudian Disini Ada Beberapa Banyak Pilihan Kalau Kemarin Kita Sudah Mencoba Yang Menggunakan Query Wizard Jadi Query Wizard Ini Untuk Kita Membuat Query Menampilkan Data Sesuai Dengan Keinginan Kita Jadi Kita Bisa Mengatur Query Kemudian Disini Ada Yang Form Ada Form Design Ada Blank Form Ada Form Wizard Nah Sama Dengan Query Biar Kita Menggunakan Fasilitas Otomatis Yang Disediakan Oleh Access Kita Enggak Mengatur Menaruh Cata Rataknya Dari Awal Kita Gunakan Yang Form Wizard Kalau Anda Menggunakan Yang Ini Nanti Kita Lihat Misalkan Form Design Ini Kosongan Ini Nah Ini Kosongan Kita Harus Meletakkan Nanti Ini Komponennya Kita Letakkan Manual Harus Mengatur Sendiri Sekarang Kita Enggak Menggunakan Ini Ini Kita Close Ada Kemudian No Jangan Disimpan Oke Sekarang Kita Ulang Create Kita Gunakan Form Wizard Silahkan Klik Form Wizard Silahkan Klik Form Wizard Ini Kita Klik Disini Nanti Akan Muncul Table Atau Query Yang Akan Kita Buatkan Form Jadi Ingat Form Ini Kita Akan Membuat Form Entry Berbasis GUI Graphic User Interface Sekarang Misalkan Pilih Kita Maunya Tabel Dokter Kalau Mau Tabel RM Pasien Silahkan Tinggal Pilih Aja Dokter Disini Ada Tombol Yang Lebih Besar Sama Lebih Besar Dua Kali Sekarang Kita Akan Memilih Dulu Disini Ada Avaluable Fill Sama Ada Selected Fill Artinya Atribut Mana Yang Akan Kita Tampilkan Di Form Kita Akan Mengetrikkan Semua Atributnya Berarti Anda Pilih Semuanya Kita Klik Seperti Ini Setelah Itu Kita Klik Next Kita Klik Next Seperti Ini Kita Diminta Memilih Layout Yang Kita Inginkan Saat Membuat Form Yang Kita Design Kalau Yang Model Column Seperti Ini Model Tabular Seperti Ini Tabular Seperti Ini Dia Rapi Kalau Yang Data Set Seperti Ini Silahkan Anda Mau Yang Silahkan Untuk Saat Ini Kita Pilih Yang Column Misalnya Yang Column Oke Kemudian Kita Next Kita Isikan Nama Form Kita Misalnya Form Data Dokter Oke Seperti Ini Silahkan Di Coba Form Data Dokter Nah Kemudian Nanti Biar Kita Bisa Memodifikasi Design Form Kita Pilih Yang Modify Modify Form Design Seperti Ini Oke Setelah Itu Kita Klik Selesai Finish Oke Nanti Kita Akan Dibuatkan Design Form Otomatis Nah Seperti Ini Gimana Sama Semua Kampilannya Yang Kelas B Mampu Yang Kelas C Nanti Kelas B Sesuaikan Dengan Kasusnya Oke Nah Nanti Ini Otomatis Kalau Kita Tidak Menggunakan Yang Wizard Menggunakan Yang Blank Atau Yang Form Design Biasa Maka Anda Dikasih Cuman Form Form Kosongan Harus Menggunakan Apa Menempatkan Sendiri Feel-feelnya Nah Kita Lihat Dulu Nah Disini Ada Strukturnya Ada Form Header Ada Detail Ada Footer Jadi Kalau kita Mendesain Itu Kan Desain Web Itu Ada Yang Headernya Ada Yang Detail Kemudian Ada Yang Footer Untuk Yang Header Disini Anda Berubah Judulnya Tinggal Klik Aja Tinggal Double Klik Ini Kita Klik Sekali Tinggal Ganti Judulnya Kemudian Disini Kita Bisa Memasukkan Logo Disini Ada Logo Insert Picture Ini Bisa Tinggal Agak Di Sini Kemudian Yang Kedua Kita Lihat Disini Ada Yang Kolom Detail Disinilah Nanti Bagian Bodinya Bagian Tubuh Dari Desain Ini Untuk Kita Menampilkan Label Sama Isi Variablenya Yang Ini Disebut Dengan Label Anda Lihat Di Bagian Desain Atas Nanti Disini Anda Bisa Menggunakan Ini Komponen Yang Ada Dalam Form Komponen Yang Pertama Itu Ada Label Simbol Ini Kalau Anda Klik Sorot Label Ini Berfungsi Sebagai Variable Sebagai Label Kalau Di Form Kalau Kita Tidak Menggunakan Form Anda Membuat Variable Integer A A Itu Variable Tapi Nilai Yang Anda Isikan Di Variable A Disebut Dengan Nanti Ditaruh Disini Sebut Dengan Textbox Kalau Di Form Di Akses Namanya Textbox Ini Dia Yang AB Textbox Textbox Ini Berfungsi Untuk Menerima Inputan Sedangkan Label Ini Berfungsi Untuk Menjelaskan Yang Di Input Itu Apa Misalkan Disini Misalkan Disini Kita Edit Ini Misalkan ID Dokter Nah Nanti Disini Nilainya Karena Ini Labelnya ID Dokter Berarti Nanti Kita Akan Memasukkan ID Dokter Disini Itu Masuknya Di Yang Warna Putih Ini Nah Sekarang Ini Kita Edit Nama 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 Lengkap Ya Kemudian Ini Alamat Oke Alamat Oke Sudah Nah Sekarang Selain Yang Text Label Sama Textbox Ini Ada Lagi Komponen Yang Sering Kita Gunakan Ya Ada Tombol Ini Yang Ada X Ini Button Tombol Ya Ada Lagi Yang Ini Open Group Untuk Membuat Group Yang Ini Nah Sekarang Coba kita Dulu Silahkan Anda Tarik Dulu Yang Badan Footer Ini Di Radar Space Tarik Dulu Ya Di Radar Space Oke Jadi Nanti Kalau Misalkan Tombolnya Kita Masih Dalam Detail Ini Berarti Nanti Tarik Yang Di Atas Ini Ini Ditarik Gini Kalau Mau Ada Footer Ini Yang Ditarik Nah Misalkan Nanti Naruh Apa Di Bagian Footer Gitu Ya Oke Sebentar Dulu Ya Sebentar Dulu Oke Kita Lanjutkan Ini Kita Tarik Dulu Yang Atasnya Kita Tarik Oke Sekarang Kita Akan Menambahkan Tombol Jadi Biasanya Jadi Komponen Wajib Itu Kan Kalau Sudah Ada Label Ada Data Yang Dientry Kita Butuh Nanti Tombol Untuk Mengeksekusi Coba Kalau Ini Tidak Pak Kita Jalankan Dulu Ini Caranya Ini Klik Kanan Form View Coba Anda Klik Form View Form View Nah Seperti Ini Ini Kan Tidak Bisa Kita Apa-Apain Ini Nanti Kalau Mau Kita Entry Apanya Nanti Ada Tombol Untuk Eksekusinya Ya Jadi Kita Perlu Nanti Untuk Menambahkan Tombol Kita Kembali Ke Desain View Nah Sekarang Kita Tambahkan Tombol Ini Kita Apat Dulu Disini Ada Button Silahkan Klik Kemudian Taruh Nah Nanti Otomatis Akan Muncul Ada Button Wizard Karena Kita Menggunakan Form Wizard Disini Ada Yang Standar Ada Kategori Ada Yang Record Navigasi Ada Yang Record Operasi Form Operasi Sampai Dengan Miss Killineus Disini Nah Sekarang Kita Akan Membuatkan Tombol Untuk Add Tambah Data Ya Berarti Kita Pilih Yang Record Operasi Kalau Yang Record Navigasi Ini Berfungsi Untuk Berpindah Ke Record Yang Satu Ke Record Yang Lainnya Sama Untuk Menemukan Data Disini Ada Find Next Find Record Go First Record Sampai Dengan Review Record Ya Kita Coba Dulu Yang Record Operasi Disini Ada Yang Tambah Data Ada Menghapus Ada Yang Copy Data Ada Yang Shift Kita Gunakan Yang Tiga Tombol Dulu Yang Empat Tombol Silahkan Klik Dulu Yang Add New Record Kita Next Disini Kita Bisa Menggunakan Text Kalau Anda Pilih Yang Picture Ini Berarti Nanti Akan Menggunakan Icon Icon Otomatis Yang Menunjukkan Icon Ini Icon Tambah Kalau Anda Mau Menggunakan Text Sendiri Pilih Yang Text Ini Kan Aslinya Common 7 Nanti Kalau Anda Pilih Text Ini Akan Jadi Add Record Disini Oke Kita Coba Dulu Yang Menggunakan Picture Bawaannya Bawaannya Anda Bisa Mencari Nanti Kalau Punya Logo Punya Icon Untuk Tambah Anda Bisa Tambahkan Go To New Next Sekarang Kita Ganti Misalnya Yang Comment Comment 7 Ini Perhatikan Dulu Nanti Ada Dua Macem Tadi Kan Nama Komponen Itu Ad Record Jadi Kalau Anda Nanti Mau Mengganti Comment 7 Tinggal Disini Disini Ganti Jadi Tambah Lihat Perubahan Yang Lihat Disini Tambah Kalau Mau Nanti Anda Menggunakan Bahasa Sendiri Di Tombolnya Sekarang Kita Kebalikan Dulu Add Record Sekarang Kita Gunakan Dulu Yang Picture Nah Kalau Picture Ini Tampilannya Seperti Ini Ini Bawaannya Ini Kalau Anda Punya Icon Lain Untuk Add Data Silahkan Bisa Pakai Tinggal Browse Ya Tinggal Di Browse Kemudian Dicari Ya Oke Kita Next Nah Kalau Comment 7 Ini Kalau Comment Ini Ini Fungsinya Untuk Penamaan Nama Variable Yang Di Button Nama Variable Button Nya Bentar Dulu Bentar Oke Saya Ulangi Kalau Comment 7 Ini Nama Variable Jadi Kalau Anda Membuat Variable Ketika Membuat Program Inilah Variable Kalau Kita Nanti Mengeksekusikan Yang Kita Panggil Variable Sedangkan Yang Tadi Itu Text Yang Muncul Disini Jadi Ini Kita Kasih Ini Kita Kasih Aja Ini Tambah Data Common Tambah Gitu Ya Jadi Kalau Anda Nanti Membuat Program Berbasis Desktop Misalkan Menggunakan VB Menggunakan Java Atau Menggunakan Yang Lain Yang Berbasis Desktop Nanti Tombol Tombol Itu Untuk Kita Ingat Biar Memudahkan Memanggil Tombol Itu Kita Kasih Nama Misalkan Cmd Tambah Ini Nanti Tombol Untuk Tambah Maksudnya Finish Oke Nah Ini Sudah Ini Untuk Add Oke Sekarang Ini Untuk Add Data Sekarang Kita Tambahkan Oke Kita Buat Sekarang Tombol Untuk Simpan Data Oke Kalau Kita Sudah Menambahkan Kita Perlu Menyimpan Biar Masuk Kedalam Tabel Database Kita Yang Record Kemudian Shift Record Next Kemudian Udah Biarin Aja Shift Next Ini Kita Gantikan Cmd Simpan Oke Cmd Simpan Sesuai Dengan Sesuai Dengan Fungsinya Berarti Cmd Simpan Ini Ini Artinya Tombol Ini Namanya Tombol Simpan Itu Maksudnya Nanti Ketika Kita Mau Merubah Sintasnya Tinggal Panggil Cmd Simpan Itu Maksudnya Oke Finish Nah Ini Icon Simpan Biasa Ya Oke Nah Sekarang Kita Akan Tambahkan Lagi Satu Lagi Dua Oke Delete Sekarang Record Operasi Disini Ada Delete Delete Record Oke 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 Ini berarti cmd Push Oke Sepertinya Nah Oke ya Nah sekarang Yang terakhir Tambahkan Kontol Untuk Cetak Ini Oke Record Disini Ada Print Record Oke 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 Kita Next Aja cmd Cetak Nah Ini Cetak Ke Printed Oke Ini Sudah Berfungsi Ini Sudah Berfungsi Jadi Tinggal Kita Jalankan Sekarang Ya Coba Anda Jalankan Kita Klik Formview Nah Kita Lihat Dulu Tabel Dokter Dokter Di Asli Dota Dua 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 Sampai Dengan Dua Enam Oke Sekarang Kita Cet Ini Dua Nah Sekarang Kita Akan Klik Tombol Tambah Ini Silahkan Klik Tombol Tambah Nanti Kita Akan Menambahkan Misalkan Dua Dua Satu Tujuh Ya Silah Klik Ini Nah Dua Satu Tujuh Kemudian Tab Nama lengkapnya Misalkan Lukman Nah Alamatnya Misalnya Lumajang Oke Seperti ini Jika sudah Kita entrykan Sekarang tinggal Anda simpan Shift Oke Ini sudah Tersimpan Ini Ini sudah Tersimpan Sekarang Kita bisa Ya Di dokter Ya Ini dokter Ini kita Dulu Oke Kemudian Data Set view Refresh Nah Sudah Masuk Sudah Masuk Sudah Masuk Ya Oke Silahkan Sudah Berhasil Yang lain Sudah Bisa Bisa Nah Nanti Kalau Sudah Akan Muncul Disini Form Data Dokter Ya Oke Sekarang Coba Ini kita Desain View Dulu Desain View Sekarang Kita Tambahkan Komponen Yang Lain Ya Tambahkan Ini Saya Desair Oke Sekarang Kita Tambahkan Komponen Yang Lain Oke Saya Taruh Disini Kita Contohkan Sekarang Yang Ini Untuk Pindah Misalkan Yang Pertama Ini Dulu Misalkan Yang First Record First Record Ya Oke Ini Langsung Aja Next Langsung Saja Kalau Ini Diatur Oke Ini Tampilannya Sekarang Kita Tambahkan Lagi Tadi First Record Oh Sudah Ya Sorry Siap Post Record Last Record Last Record Record Silahkan Diatur Nah Seperti Ini Oke Biasanya Ini Kemudian Sekarang Kita Atur Lagi Atur Lagi Misalnya Next Oke Nah Ini Next Kemudian Kita Tambahkan Kembali Kembali Oke Nanti Cikkatkan Anda Atur Sedemikian Lupa Biar Bagus Oke Oke Nah Seperti Ini Oke Sekarang Coba Kita Jalankan Ini Saya Naikkan Oke Coba Kita Jalankan Sekarang Ini Tadi Kan Kita Lihat Di Doter Awalnya 22 22 Terakhir 217 Coba Jalankan Sekarang Saya Pengennya Menampilkan Record Terakhir Yang Yang Ini 217 Saya Ingin Tampilkan Record Paling Pertama Yang 22 Next 23 Next 4 Balik 23 Next 24 Oke Seperti Ini Ya Gimana Sudah Berhasil Yang Lain Sudah 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 Oke Ini Klik Laporannya Nah Ini Nanti Langsung Diatakan Ke Printer Oke Tapi Ini Kita Belum Ya Nanti Kita Dulu Report Oke Ini Untuk Nanti Icon Untuk Printer Kita Belum Membuat Report Baru Membuat Yang Form Nanti Yang Kalau Ini Diklik Nanti Ini Akan Memanggil Report Sekarang Kita Biarin Dulu Nanti Kita Cek Oke Sekarang Balik Lagi Desen View Pastikan Disini Namanya Form Rata Dokter Sekarang Kemarin Kita Sudah Membuat Tabel Ini Yang Tabel Memerka Medis Ini Ya Anggap Ini Wery Oh Sorry Mana Dia Nah Yang Ini Kemarin Kita Sudah Membuat Draft Laporan Namanya Laporan Dokter Pasien Diagnosa Ya Terus Sekarang Ini Kita Ubah Namanya Ya Kita Lihat Dulu Yang Desain View Diagnosa Oke Ini Kemarin Laporan Dokter Pasien Diagnosanya Atau Ini Panjangan Namanya Ini Oke Kita Set Video Oke Ini Kita Rinim aja Namanya Ini Kita Ini Menurut Panjangan Namanya Misalnya Namanya View View Gini View Tapi Saya Singkat Dari View Ini Nanti Kalau Di MySQL Nanti Kita Menggunakan MySQL Ini Sama Fungsinya Seperti Ini Kondisi Namanya Query Nanti Kalau Di MySQL Namanya View Itu Berfungsi Untuk Menampung Query 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 Yang Memang Kita Inginkan Sendiri View View Recom Medis Udah Buna Namanya Ya Oke Recom Medis Oke Recom Medis Ini Berisi Seperti Ini Ada Tanggal Ada Tanggal Kemudian Ada Dokter Yang Merawat Ada Nomor Kamedis Pasin Nah Anda Lihat Di Sini Ada Dua Ada Dua Pelayanan Di Tanggal Yang Yang Sama Yaitu Tanggal 12 Januari 1 Desember 1 Desember 2020 Kemudian Kita bisa Melihat Dari data Ini Ada Dua Dokter Ada Dua dokter Yang Ini Melayani Dimana Ada Satu dokter Yang Pasiennya Dua Ini kan Dua Satu Empat Ini kan Dia Melayani Pasien Yang Berbeda Makanya Disinilah Terjadi Manny Dauternya Boleh Lebih dari Satu Disini Manny Kemudian Di bagian Pasien Disini Juga Terjadi Manny Ada 114 Ada 114 Makanya Disebut Dengan Relasi Manny Oke Sekarang Kita akan Membuat Report Kita akan Membuat Report Sekarang Kalau Form Caranya Sama dengan Yang tadi Tinggal Klik Form Sekarang Kita akan Membuat Laporan Report Karena Query Ini kan Nanti Anda Gunakan Untuk Membuat Draft Laporan Caranya Silahkan Kita Klik Di Create Di Create Ini Ada Report Wizard Ada Ada Kata Wizard Kembali Ada Form Wizard Ada Query Wizard Ada Report Wizard Ini Kita Klik Sama Dengan Yang Tadi Pilih Tabel Atau Query Jadi Biasanya Kalau Report Kalau Report Itu Biasanya Kita Ambil Dari Query Draft Laporan Yang Anda Buat Itu Yang Report Karena Jarang Kita Membuat Laporan Itu Diambil Dari Tabel Master Itu Jarang Itu Namanya Makan Pisang Keluar Pisang Kalau Kita Membuat Laporan Di tabel Query Itu Ibaratnya Kalau Di Hidupan Sehari Hari Itu Kita Makan Pisang Kita Masukkan Pisang Kedalam Penggorengan Diaduk Keluar Pisang Goreng Gitu Atau Ketika Anda BAB Makan Pisang Keluar Pisang Goreng Ada Pengolahan Di Dalam Di Dalam Nya Sampai Makan Pisang Keluar Pisang Lagi Bahaya Berarti Ada yang Bahaya Di Pencernaan Kita Sekarang Kita Pilih Query Mana Yang Kita Buatkan Report Kita Pilih Tadi Namanya Query Rekam Midis Oke Kita Akan Menampingkan Datang Semuanya Dari Yang Ini Kita All Kemudian Kita Next Nah Disini Kita Diminta How do You Want To View Your Data Bagaimana Cara Menampilkan Datanya Gitu Oke Nanti Kan Misalnya Saya Minta Nanti Kita Maunya Berdasarkan Dokter Jadi Nanti Diseleksi Atau Di Menjadi Rujukannya Dokter Nanti Disini Kita By Tabel Dokter Dokter Yang Atas Dokter Dulu Nanti Data Dokter Dulu Baru Pasien Nah Kalau Pasien Berarti Pasien Dulu Baru Dokter Nanti Ini Memudahkan Kita Untuk Membuat Pengelompokan Misalnya Kita Berdasarkan Dokter Dokter Dulu Dokter Seperti Ini Next Nah Disini Kita Bisa Membuat Grouping Grouping Ini Berfungsi Jika Ada Data Yang Sama Dimunculkan Sekali Contoh Anda Lihat Di belakang Tabel Ada Ide Dokter Disini Kita Lihat Ide Satu Sama Dua Ini Ada Satu Dokter Yang Sama Yang Merayani Dengan Ide Dua Satu Empat Seperti Ini Dua Satu Empat Berarti Nanti Di Report Yang Kita Buat Ini Jika Dia Di Tanggal Yang Sama Dia Di Dokter Sama Berarti Dia Akan Muncul Sekali Ya Sorry Bukan Tanggal Ide Dokter Karena Disini Ada Termai Tanggal Disini Oh Kita Tampil Tanggal Nya Tadi Di View Retamedis Kita Tidak Menampilkan Atribut Tanggal Kita Menampilkan Nomor Ide Dokter Nama Nomor Retamedis Pasien Nama Diagnosa Berarti Nanti Ini Akan Dikelompokkan Berdasarkan Ide Dokter Jika Ada Ide Dokter Yang Sama Akan Dimampilkan Sekali Ya Kalau Anda Mau Berdasarkan Pasien Berarti Nomor FM Ya Nomor RM Nanti Ini Tinggal Nomor RM Oke Sebenarnya Berdasarkan Ide Dokter Dulu Ide Dokter Karena Nanti Ngikut Yang Sini Tadi Ini Karena Kita View Berdasarkan Dokter Ya Ini Biarkan Biarkan Ini Saja Kalau Ini Tunggu Rutanya Di Asking Berdasarkan Apa Datanya Nomor RM Nama Nama Pasien Ini Menurut Menampil Urut Berdasarkan Nomor Pasien Yang Nomor Rn Ya Sementara Kita Biarkan Dulu Next Nah Ini Tampilan Tampilannya Nanti Seperti Ini Oke Yang Yang Ini Yang Paling Atas Ini Heidernya Yang Kedua Ini Yang Ini 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 Merupakan Kolom Kolom Nya Nah Nanti Ini Ini Muncul Ide Dokter Nama Dokter Gitu Ya Seperti Ini Kalau Yang Top Modelnya Stipid Ini Kalau Yang Blok Nah Tampilan Seperti Ini Lurus Kalau Yang Stipid Ini Seperti Ini Oke Kalau Yang Outline Seperti Ini Coba Pilih Yang Blok Dulu Coba Pilih Yang Blok Oke Disini Anda Bisa Mengatur Tampilan Kertas Yang Portet Atau Dan Skip Ya Oke Next Nah Sekarang Kita Ganti Namanya Ini Namanya Laporan Rekam Medis Oke Laporan Rekam Medis Kemudian Pilih Modify Modify Disini Kemudian Klik Sins Oke Nah Seperti Tampilannya Otomatis Akan Desain Vue Seperti Ini Ya Laporan Rekam Medis Kemudian Di Pid Header Ini Ada Atribut Atribut Sesuai Dengan Timpet Yang Kita Gunakan Nah Diri Berisi Nanti Nilainya Disini Oke Ya Sekarang Coba Kita Jalankan Ini Report View Oke Seperti Ini Kita Lihat Tadi Kan Kita Meng Group Berdasarkan Ide Dokter Ya Kita Meng Group Berdasarkan Ide Dokter Kita Lihat Disini Kalau Anda Lihat Dari Dari Sini Dari Dari Yang View Yang Ini Oke Kalau Tidak Dari Yang Data View Ini Yang Disini Ada Satu Dokter Yang Sama Ini Ada Dokter Sama Ini 24 Karena Kita Tadi Memilih Grouping Meng Group Nah Disini Mungkin Sekali Nah 214 Sampai Disini 214 Lugak Disini Ya Oke Seperti Ini Jadi Ini Doternya Sama Kemudian Ditampilkan Sekali Kemudian Pasiennya Berbeda Oke Seperti Ini Oke Silahkan Bisa Berhasil Kalau Kita Lihat Tabel Ini Ini Masih Belum Rapi Dia Judul Kolom Masih Menggunakan Nama Tabel Aslinya Yang Dikweri Sutur Query Ya Sekarang Kita Bisa Klik Disini Layout View Bisa Lewat Layout View Atau Bisa Lewat Design View Coba Layout View Oke Layout View Ini Tinggal Kita Ganti Aja Kemudian Disini Kita Bisa Cantik Nama 4 Kemudian Disini Nomor RM Kemudian Nama Pasien Oke Seperti ini Ya Udah Langsung Dari Seperti ini Nah Sekarang Anda bisa Menambahkan Juga Ini Klik Design View Sini Kita Bisa Ini Yang Tengah Ini Kita Bisa Tarik Oke Ini Kita Tarik Ini Atau Gini Coba Kita Buat Sumpernya Oke Ini Yang Yang Saya Tarik Ini Yang Bawah Coba Yang Bawah Oke Kita Bisa Menambahkan Desain Misalnya Disini Ininya Ya Silahkan Tahwi Seperti ini Tahwi Medis Rumah Sakit Ya Misalkan Siapa Namanya Misalkan Namanya Daniel Pat Mari Ya Oke Kita Bisa Lihat Ini Di Word View Nah Seperti Ini Ya Biar Nanti Ini Tetap Dia Di Akhir Oke Yang Ini Oke Tinggal Nanti Ini Buat Pengarah Ini Nanti Anda Bisa Cetak Ke Printer Ini Tinggal Ini Aja Ini Ada Print Review Nah Ini Ya Oke Seperti Ini Ini Sudah Ada Print Ini Sudah Ada Print Ini Tinggal Kita Cetak Ini Kita Jadi Ini Anda Bisa Nanti Mencetak Langsung Tinggal Cetak Oke Ini Tinggal Pilih Kalau Ada Print 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 Kalau Enggak Anda Disimpan Ke PDF Dulu Ada Fluxed Reader PDF Printer Nah Ini Ini Nanti Dia Disimpan Dalam File PDF Tinggal Oke Oke Seperti Ini Silahkan Anda Pertanyaan Permisi Pak Izin Untuk Tanya Oke Silahkan Kemarin Kan Untuk Pompoknya Saya Itu Ada Tabel Khusus Tabel Laporan Tabel Rekapan Jadi Kalau Sudah Ada Saya Awalnya Belum Tahu Kalau Misalkan Di Microsoft Access Ada Menu Untuk Report Ini Pak Jadi Untuk Di Tabel Untuk Yang Laporan Dihapus Maksudnya Gimana Gini Kan Tampil Laporan Itu Sama Dengan View Itu Kan Tidak Menggunakan Tampilnya Masih Kayak Gini Kan Ya Mana Nah Kayak Gini Laporannya Kayak Gini Iya Jadi Gini Kalau Laporannya Kayak Gini Ini Kan Tidak Menggunakan Konsep Visualisasi Kan Jadi Nanti Kalau Anda Mau Melaporkan Kepimpinan Mencetak Dari Seperti Ini Ini Kan Langsung Fisik Dari Database Ini Ini Hanya Nanti Menghasil Ini Database Administrator Tapi Kalau Nanti Kita Ingin Keluar Hasilnya Ingin Kita Laporkan Kepimpinan Dalam Menur Dokumen Cetak Atau Apa Yang Lebih Rapi Kita Menggunakan Form Di Java Di Java Di Akses Sudah ada Fasilitasnya Membuat Report Membuat Laporan Tentunya Dasar Anda Membuat Form ini Adalah Tabel Laporan Yang kita Buat Ini Jadi Harus Ada Dulu Ini Laporannya Ini Ini Yang bertanya Siapa Ini Yang bertanya Siapa Devi Jadi Devi Nanti Devi Sebelum Membuat Report Menggunakan Form Harus Ada Dulu Ini Query Laporannya Nah Devi Sudah Membuat Query Laporan Sudah Membuat Query Nah Sekarang Tinggal Di Percantik Ditarik Ditampilkan Menggunakan Form Oke Seperti itu Ya Jadi Kita harus Membuat Dulu Sekarang Nanti Kan Form Ini Tidak Bisa Kita Membuat Laporan Form Ini Tanpa Ada Data Yang Ditampilkan Gitu Oke Saya Ulangi Kalau Yang Devi Buat Tadi Yang Kita Buat Ini Ini Tampilan Dari Sisi Administrator Ya Dari Sisi Kita Sebagai Pengelola Database Nah Tapi Nanti Dari Sisi User Pengguna Entah Pasien Pimpinan Kita Kita harus Membuarkan Dalam Bentuk Laporan Kalau Seperti ini Nanti Di mana Tempat Tanda tangannya Bagaimana Bagaimana Cara Membuat Cop Bagaimana Cara Mencetak Biar Tapi Oke Nah Sehingga Kita Butuh Nanti Membuat Dalam Bentuk Interface Design Antar Muka Nah Di Akses Itu Sudah Ada Fasilitasnya Oke Itu Maksudnya Nah Jadi Laporan Dalam Bentuk Form Itu Menarik Data Dari Tabel Query Atau Tabel Biasa Yang Kita Buat Biar Tampilannya Lebih Bagus Bisa Digunakan Bisa Dicetak Bisa Disimpan PDF Rapi Standar Datanya Kayak Gitu Oke Yang Lain Jelas Juga Yang Lain Devi Jelas Devi Iya Pak Oke Kalau Di Ini Ini Sebenarkan Di Akses Ini Kenapa Ini Bisa Kita Membuat Ini Karena Akses Ini Dia Sudah Terintegrasi Dengan Visual Basic Ya Jadi Ada Makro Makro Visual Basic Itu Sudah Ini Sudah Include Di Dalam Akses Jadi Kita Bisa Membuat Program Menggunakan Akses Sebenarnya Kalau Anda Tidak Bisa Ini Misalnya Ingin Mendalami Akses Ini Bisa Membuat Program Standar Untuk Puskesmas Atau Klinik Untuk Menyimpan Data B Sama Pengolah Oke Oke Silahkan Anda Lagi Jadi Dasar Harus Membuat Dulu Query Atau Tabel Karena Form Ini Form Atau Report Dia Hanya Ngambil Membantu Kita Untuk Tampilan Antar Mukanya Nah Itu Aja Cuma Kayak Dokter Tadi Kan Kalau Kita Tidak Membuarkan Form Dokter Lewat Ini Lewat Ini Tapi Kalau Kita Membuarkan Form Kan Tambah Cantik Datanya Bisa Membantu Kita Tampilannya Oke Silahkan Yang lain Ada Pertanyaan Disini Bertanya Pak Yunus Siapa Ini Ya Ini Saya Bertanya Mengenai Projek Kelompok Saya Pak Kan Kelompok Saya Ada Yang Relasi One To One Tapi Ketika Direlasikan Tidak Bisa Pak Kalau One To One Itu Di Dalam Implementasi Itu Biasanya Enggak Enggak Direlasikan Karena Dia Itu Inkut Di Dalam Tampil Master Kalaupun Direlasikan Itu Enggak Jadi Masalah Cuma Nanti Secara Implementasi Dia Itu Tetap Baca Coba Tampilkan Coba Tampilkan Naksesnya Coba Ini Saya Stop Coba Coba Ini Sebentar Oke Biar temannya Bisa Melihat Sebentar Pak Lemot Laptopnya Jangan Lupa Baca Bismillah Juga Silahkan Yang lain Juga Bisa Ini Kalau Ada Gendala Nah Nanti Untuk Memudahkan Anda Di Akses Itu Gunakan Yang Wizard Jadi Yang Bawaan Dari Akses Jadi Kita Dibantu Untuk Mempercepat Tinggal Nanti Ngatur Ngatur Aja Tampilannya Idit Apakah Sudah Muncul Pak Belum Masih Masih Saya Sedang Loading Sudah Sudah Yang mana Yang mau Direlasikan Yang Sudah 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 Yang mana Ini Antara Tabel Master Dokter Dengan Tabel Master Apotheker Apotheker Coba Kalau Ditarik Coba Ditarik Ketika Saya Coba Kan Ini Sudah One To One Tapi Setelah Saya Create Itu Munculnya Gini Pak Itu One To One Setelah Setelah Decreed Itu Ada Pemberitahuan Coba Coba Tapi Setelah Decreed Itu Ada Pemberitahuan Error Sebentar Masih Loading Sudah Saya Klik Create Itu Itu Bisa Jadi Karena Dia Sudah Terhubung Dengan Tabel Yang Lain Tandanya Dari Awal Dari Awal Anda Create Dulu Yang Itu Baru Yang Lain Itu Bisa Ini Cara Cobanya Begini Pak Tulisan Errornya Belum Kelihat Mana Data Nah Itu Itu Kan Anda Bilang Referential Integrity Rule Nah Ini Karena Memang Dia Sudah Ini Sudah Yang Pertama Karena Sudah Ada Sudah Ada Datanya Ya Sudah Ada Datanya Digunakan Oleh Tabel Yang Berrelasi Gitu Nanti Solusinya Ini Begini Solusinya Ini Nah Nanti Coba Nanti Coba Oke Oke Dulu Oke 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 Klik Oke Itu loh Yang Dimuncul Yang Muncul Error Itu Oke Sebentar Iya Sudah Sudah Saya Klik Maaf Pak Lemat Jaringannya Oke Coba Sekarang Hapus Yang Dari Dokter Kertamedes Coba Hapus Relasinya Nanti Nanti Kan Bisa Buat Ulang Kan Ya Buat Ulang Iya Oke Coba Yang Dokter Kertamedes Dihapus Yang Di Apoteker Sama Yang Ke Obat Coba Apoteker Ke Obat Coba Nah Coba Dihapus Oke Coba Sekarang Sekarang Direlasikan Iya Coba Sekarang Relasikan Untulnya Apa Oke Coba Script Data Coba Oke 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 Ini dia Ngecek Datanya Coba Dapat Banyak Record Ini Di Apoteker Nama Apoteker JK Alam Nomor Telepon Dokter Nama Dokter Spesialis JK Coba 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 Hilangkan Yang Integrity Coba Coba Direlasikan Memang Kalau yang Diimplementasi Direlasikan Coba Relasikan Lagi 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 Pak Iya Tes Sekali Tes Oke Coba Nah Sekarang Hilangkan Yang Yang Atas Coba Infos The Repsol Integrity Silang Dulu Dihilangkan Centangan Yang Ini Yang Karena Kalau One To One Itu Dia Silahnya Fokus Ke dirinya Sendiri Tidak Ada Hubungannya Dengan Tabel Tabel Yang Lain Coba Digrip Gini Belum Belum Saya Lihat Sudah Bisa Pak Oh Belum Terlihat Sebentar Dulu Karena Kalau One To One Itu Memang Produk Melap Kenapa Tadi Tadi Tidak Bisa Kan Tidak Ada Hubungan Coba Kalau One To Many Kemarin Kalau One To Many Itu Kan Ada Data Yang Data Misalkan Daughter One Apothekernya Many Berarti Nanti Ide Daughter Bertamu Dia Ke Apotheker Nah Itu Perlu Integrasi Data Itu Perlu Yang Referensi Integritas Tadi Sedangkan Kalau One To One Ini Tabel Master Dia Menjelaskan Dirinya Sendiri Makanya Kalau One To One Itu Jarang Diimplementasikan Jarang Inventasikan Mas Sebenarnya Kan Tanpa Dihapus Yang Dauter Sama Dekam Medis Apotheker Sama Obat Tidak Masalah Yang Mending Dihilangkan Cetangan Yang Tadi Nah Itu Rodatul Ya Makanya Nanti Gini Semuanya Nanti Khusus Yang One To One Kayak Gini Kasus Ini Mau Anda Relasikan Kayak Gini Silahkan Enggak Juga Enggak Apa Apa Gitu Enggak Juga Karena Dia Kan Silahnya Sama Sama Master Tidak Ada Saling Ketergantungan Kan Ada Saling Ketergantungan Ini Dokter Dia Data Apotheker Apotheker Sendirikan Gitu Nah Tidak Ada Ini Tergantungan Sama Lain Makanya Dia Tidak Membutuhkan Data Refresial Integrity Yang Tadi Itu Yang Membutuhkan Refresial Integrity Case Case Update Case Case Delete Yang One To Many Sama Many To Many Itu Yang Membutuhkan Kalau Yang lain Itu Enggak Jelas Raudatul Masalahnya Iya Pak Yang lain Juga Tapi Nanti Ketik Mohon Maaf Pak Tapi Nanti Ketika Dikwery Kan Itu Ketika Dilakukan Run Itu Bisa Keluar Pak Meskipun Tidak Direlasikan Misal Dicek Gitu Yang Di Bagian Apotheker Nanti Ini Gak Apa Nanti Coba Di Tes Biasanya Tidak Keluar Kalau Tidak Dirasikan Ya Tapi Coba Nanti Gini Karena Gini Memang Jarang Kita Menggunakan Apa Yang One To One Itu Terus Kalau Yang Di Sini Kalau Tidak Dirasikan Tidak 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 Keluar Cuma Nanti Kapan Dimodifikasi Ketika Nanti Kita Membangun Program Menggunakan Bahasa Program Misalkan DPHP Kemudian VB Java Nah Disana Kita Nanti Paling Nama 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 Kode Aja Walaupun Yang Banyak Nah Sekarang Coba Anda Cek Lagi Bener Nggak Dokter Sama Apotheker Relasinya One To One Coba 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 Rodato Coba Jelaskan Kenapa Dokter Sama Apotheker Ini Pilih Derajatnya One To One Coba 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 Gimana Logikanya Gimana Di Dunia Nyata Seperti Apa Coba Karena Kan Di IRD Saya Kan Antara Dokter Apotheker Dokter Memberikan Resep Kepada Apotheker Pak Jadi Setiap Dokter Hanya Dapat Memberikan Resep Itu Ke Satu Apotheker Berarti Dalam Apothek Hanya Satu Dokter A Ke Apotheker A Kemudian Dokter B Apotheker B Berarti Kalau Ada 100 Dokter 100 Apotheker Berarti Berarti Gitu Kira-kira Logis Kalau Seperti Logikanya Boleh Sekarang Saya Tanya Gini Boleh Apotheker Yang Sama Menerima Resep Dari Dokter Yang Berbeda Boleh Nggak Boleh Boleh Berarti Udah Nggak Berlaku One to One Ini Iya Berarti One to Many Ya Pak Cek Lagi Boleh Nggak Itu kan dari Segi Dokter Kan Boleh Nggak Satu Dokter Coba Cek Nggak Satu Dokter Memberi Resep Ke Banyak Apotheker Boleh Nggak Apotheker Boleh Apotheker Apotheker Sama Menerima Resep Dari Dokter Yang Berbeda Banyak Boleh Nggak Boleh Pak Boleh Berarti Ini kan Many to Many Jadinya Dokter Apotheker Apotheker One to Many Apotheker Kedokter 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 Berarti Simpulannya Many to Many Nanti Adanya Tablet Pivot Itu Makanya Saya bilang Tadi Jarang Kita Menemukan Di dalam Relasi Itu Yang One to One Itu Jarang Sama Yang Lain Jarang Di Paling Minimal Itu Jelas Sekarang Berarti Ini Perlu Baik Pak Terima Kasih Silahkan Sebentar Ada lagi Yang lain Silahkan Menisi Pak Saya Izin Bertanya Silahkan Nanya Apa Ini Siapa Bela Ya Saya Iya Pak Kenapa Bela Ini Pak Pas Saya Tambahkan Dokternya Di form Data Dokter Kok Tidak Kena Ya Pak Tampilkan Langsung Biar Bisa Ngeliat Kalau Kalau Tidak 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 Lihat Ini Pak Contohnya Ya Sebentar dulu Oke Coba Ini tabel Pak Ini Apa Pak Ini tabel Tabel Dokter Ya Iya Oke Coba Cek Cek Tabel Dokter Cek Tidak Ini 215 Oke Sekarang Form Docter Mana Form Docter Itu Ada Itu Ada Form Sama Ada Ini Mau Saya Hapus Ya Apa Bisa Jadi Itu Yang Bawa Dia Bingung Tadi Soalnya Tetap Gitu Pak Kalau Mau Hapus Sudah Close Itu Loh Yang Sananya Close Kanan Close Kemudian No To All Oke Coba Lari Nah Dari Sana Klik Kanan Klik Kanan Itu Yang Di Form Loaded Oke Sudah Ya Oke Sekarang Coba Di Close Dulu Close Dari Semua Bukan Yang Form Dator Aja Yaitu Coba Close Dulu Close Dulu Caya Oke Yes Bisa Pak Bisa Di Close Yes Aja Yes Terus Dibuka Lagi Coba Buka Lagi Oke Coba Ditambahkan Add Sudah Klik Tambah Belum Oh Belum Pak Klik Tambah Dulu Klik Tambah Dulu Oh Gitu Ini Untuk Nambah Record Ini Nambah Baru Oh Paham Pak Sudah Harus Klik Dulu Tambah Record Baru Disimpan Gitu Oh Gitu Pak Jadi Add Itu Berfungsi Untuk Mengosongkan Seperti Di Akses Kita Langsung Klik Di Record Yang Baru Gitu Add Record Coba Add Record Nah Tinggal Klik Di Di Sana Oke Masukkan Simpan Udah Udah Masuk Itu Sekarang Coba Buka Lagi Tabel Dokter Diano Aja Direpest Aja Klik Kanan Dokter Itu Kanan Itu Desain View Dulu Atau Coba Langsung Dataset View Terung Bawah Yes Yes Aja Oke Masuk Ya Sudah Masuk Ya Pak Coba Anda Klik Di Di Paling Bawah Coba Bela Di Bawah 216 Klik Di Bawah 216 Klik Nah Ini Fungsi Yang Add Record Tadi Bela Kita Menambahkan Record Baru Kan Sampai 216 Itu Kan Udah Kepakai Record Itu Ketika Klik Add Record Nanti Kosong Seperti Ini Ada Space Kosong Di Bawah Itu Maksudnya Oh Ya Terima kasih Klik Dulu Kalau Nggak Diklik Nanti Bisa Nggak Ada Kosong Record Ketumpu Nanti Silahkan Baik Terima kasih Pak Yunus Silahkan Yang Lain Ada Lain Problem Isin Bertanya Pak Silahkan Siska Kenapa Itu Pak Kemarin Di Kelompok Saya Itu Kan Membuat Query Itu Query Pada Saat Memasukkan Tabel Yang Memiliki Tabel Pivot Itu Datanya Tidak Keluar Namun Pada Saat Menampilkan Namun Pada Saat Memasukkan Tabel Yang Tidak Memiliki Tabel Pivot Itu Bisa Keluar Coba Tampilkan Tampilkan Langsung Tampilkan Jalan Sampir Tidak 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 Ini yang Query Coba Klik Dulu Coba Klik Klik Kanan Coba Klik Kanan Coba Satu Itu Klik Kanan Judul Query Yang Coba Satu Ya Klik Kanan SQL View SQL View Oke Nah Disini Menggunakan Inner Join Ini Artinya Adalah Hanya Akan Akan Menampilkan Data Dokter Yang Pernah Merawat Pasien Jika Ada Jika ada Data Dokter Yang Belum Pernah Merawat Pasien Sama Ada 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 Pernah Merawat Dengan Pasien Yang Ada Di Dabel Pasien Jika Ada Muncul Jika Tidak Ada Berarti Tidak Muncul Nah Nah Sekarang Mana Form Yang Membuat Tadi Yang Ditanyakan Tadi Sama Siska Formnya Mana Belum Buat Form Belum Pak Belum Pak Yang Ditanyakan Apa Itu Pak Query Hasil Query Itu Jika Memasukkan Tabel Yang Ada Yang Ada Tabel Pivot Itu Tidak Bisa Yang Mana Disini Bentar Pak Nanti Untuk Membuat Query Ini Anda Harus Perhatikan Ya Pana Tabel Tabel Yang Memang Perlu Brelasi Ya Dipatikan Dulu Jadi Sebelum Dibuatan Ini Query Pastikan Dulu Tabel Itu Berlasi Dengan Tabel Mana Saja Terlalu Terlalu Ribet Query Nanti Pusing Juga Nanti Ini Nah Sekarang Sekarang Ini Logikanya Siska Mau Menampilkan Apa Dulu Ini Mau Menampilkan Apa Kita Harus Tahu Dulu Menampilkan Tujuan Apa Tabel Yang Dibukuhkan Tabel Apa Saja Datanya Itu Pak Inampilkan Rekam Medis Pasien Ini Menampilkan Rekam Medis Pasien Rekam Medis Pasien Padahal Cukup Ngambil Dari Tabel Rekam Medis Tabel Rekam Medis Dokter Sama Pasien Berarti Ini Diapus Siapa Ini Sisa Kerja Kelompok Tadi Malam Jadi Kalau Nanti Mau Menampilkan Data Rekam Medis Lihat Yang Paling Berpengaruh Itu Tabel Rekam Medis Karena Di Tabel Rekam Medis Itu Tanggal 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 Pasien Datang Tanggal Perawatan Datang Data Pasien Ada Dokter Yang Merawat Juga Ada Di Lengkap Semua Kan Ya Bener Makanya Kan Kalau Dokter Dia Hanya Berisi Dokter Pasien Hanya Berisi Pasien Ketika Berlasi Menimini Kelurah Tabel Baru Isinya Nanti Memperjelas Mendeskripsikan Lebih lanjut Hubungan Kedua Tabel Ini Masih Gak Muncul Nanti Ide Transaksinya Nomor Rekam Medis Kemudian Siapa Dokter Yang Merawat Diagnosanya Pasien Berat Badan Tinggi Badan Sebagainya Kan Muncul Semua Di Tabel Rekam Medis Jika Berat Badan Tinggi Badan Misalkan Dia Tabel Sendiri Tabel Detil Pasien Misalnya Tampilkan Disini Juga Berarti Pasien Berlasi Dengan Tabel Detil Pasien Misal Jika Nanti Anda Membuatkan Tinggi Badan Berat Badan Misalkan Suhu Dia Ada Di Tabel Sendiri Misalnya Siska Misalkan Nama Tabel 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 Check Misalnya Tabel Check Misalnya Berarti Tabel Pasien Berlasi Dengan Tabel Check Nah Berarti Kalau Anda Mau Menampilkan Suhu Badan Pasien Berarti Harus Nambah Tabel Disini Tinggal Nampil Yang Tabel Check Gitu Ngeti Gak Siska Masuknya Ini Jadi Ini Yang Ditampilin Itu Jadi Tabel Yang Yang Dimasukin Ke Query Itu Hanya Tabel Yang Ingin Dimunculkan Betul Makanya Harus Tahu Dulu Tujuan Apa Ya Saya Nampilkan Data Datam Medis Nya Pak Data Datam Medis Kan Jelas Ada Data Pasien Ada Data Dokter Sama Riwayat Medis Misalnya Begini Coba Lihat Di Tabel Pasien Ini Aja Yang 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 Siska Tampilkan Ini Loh Terus Bawah Pasien Lihat Atribut Siska Bukan Siska Yang Siska Yang Tadi Ini Coba Lihat Di tabel Pasien Itu Scroll Kebawah Scroll Kebawah Itu loh Yang tabel Relasinya Bukan Disana Siska Yang Relasi Itu loh Terus Pasien 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 Terus Pasien Scroll Kebawah Nah Terus Ada Nggak Disini Berat Badan Tinggi Badan Ada Nggak Tidak Ada Kalau Didekam Medis Baca Didekam Medis Nah Menurut Anda Kira-kira Nih Kan Kalau kita Masuk Klinik Itu Kan Dicekan Berat Badan Kita Kemudian Tinggi Badan Suhu Badan Kira-kira Cocoknya Masuk Kemana Itu Jika Misalnya Cocoknya Masuknya Di Tabel Pasien Tapi Kan Masalahnya Tinggi Badan Berat Badan Suhu Badan Kan Itu Kan Flexible Kan Masa Dari Kita Lahir Sampai Mati Sama Sama Suku Tinggi Badan Kita Kan Nggak Mungkin Sehingga Nggak Cocok Ditabel Pasien Kalau Ditabel Rekam Medis Cocok Nggak Bisa Jadi Cocok Karena Setiap Dicek Lagi Kan Nah Sekarang Misalnya Begini Misalnya Nggak Cocok Suhu Badan Tinggi Badan Berat Badan Itu Nggak Cocok Di tabel Rekam Medis Siska Mau Taruh Di tabel Sendiri Namanya Tabel Cek Pasien Misalnya Atau Cek Cek Apalah Namanya Tapi Nanti Lihat Dia Berlasi Ke Siapa Tabel Mana Tabel Pasien Berlasi Juga Dengan Tabel Cek Pasien Misalnya Berarti Disini Misalkan Saya Ada Pertanyaan Tolong Tampilkan Data Rekam Medis Pasien Yang Berupa Nomor RM Nama Pasien ID Dokter Nama Dokter Sama Suhu Badannya Sedangkan Dari Tiga Tabel Ini Nggak Ada Suhu Badan Kan Nanti Siska Harus Cari Kira-kira Suhu Badan Itu Ada Di Tabel Apa Nah Itu Masuk Cara Analisanya Seperti Itu Harus Tahu Dulu Tujuannya Apa Siska Siska Menampilkan Apa Lalu Nanti Bisa Menentukan Disini Tabel Mana Yang Perlu Ditampilkan Untuk Dibuatkan Query Jangan Langsung Buat Query Munculkan Semua Tabel Jadi Pusing Dulu Nanti Lihat Tabel Banyak Sekali Cara Pertama Itu Anggap Sekarang Siska Ada Jadi Direktur Ada Jadi Dokter Perawat Pasien Oh Saya Maunya Menampilkan Ini Lalu Dianalisa Oh Berarti Ini Ngambilnya Dari Tabel Ini Sama Tabel Ini Dan Tabel Ini Oke Siska Baik Pak Terima Kasih Jangan Seperti yang Tadi Langsung Blok Muncul Semua Tabel Tabel Nanti Bingung Jadi Harus Dipilih Dibilah Dulu Ya Pak Tentukan Dulu Maka Itulah Tujuhnya Laporan Kenapa Kita Kenapa Kita Perlu Membuat Query Sekali Lagi Kita Perlu Membuat Query Karena Kita Butuh Laporan Selama Ini Kita Punya Data Dokter Pasien Kan Itu Kan Gak Perlu Kita Buat Query Kan Langsung Buat Form Masuk Hasil Tapi Kalau Kita Ingin Menampilkan Informasi Yang Tidak Ada Di Data Sebelum Ya Gabungan Dari Beberapa Informasi Tabel Berarti Kita Membuat Query Sendiri Kita Membuat Query Sendiri Kayak Tadi Oke Silahkan Baik Pak Terima Kasih Oke Yang Lain Ada Lagi Silahkan Permisi Pak Mau Bertanya Siapa Ini Bian Nisa Silahkan Pasang Sampai Nanti Screen Kalau Butuh Silahkan Pak Mau Membuat From Wizard Itu Muncul Peringatan Undefined Function Approach Tering Expression Langsung Aja Munculkan Share Screen Kalau Protect Gini Tidak Bisa Ini Harus Kita Lihat Baru Kita Bisa Tahu Error Nya Ini Ada Ekspresi Yang Salah Coba Oke Ada Tadi Saya Next Terus Lepas Itu Munculnya Kosongan Seperti Ini Nah Gini Coba ulang aja Coba ulang aja Ulang aja Coba Untuk itu Di hapus aja Ini Close Oke Coba Biar tahu Di awal Ini 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 Oke Form wizard Oke Silahkan Ini mau Menampilkan Apa ini Jangan Nek Dulu Pilih Tabelnya Tabel apa Mau Nampilkan Apa ini Pegawai Oke Pegawai Oke Pegawai Oke Nek Terus 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 Aprop Terim Ekspresi Terim Bentar Coba lihat dulu Tabel pegawainya Tabel pegawainya Coba Ini Di Tutup dulu Anda klik dulu option Klik dulu option Klik option dulu Klik dulu option Klik dulu itu Kalau muncul itu harus Anda artifkan dulu Enable Enable Yes Yes Oke sekarang buka lagi tabel pegawai Tabel pegawai Tabel pegawai Nah tadi tuh errornya begini Coba Anda lihat tuh Di kolom umur Umur itu ada 0 paling bawah itu Ada 0 sedangkan yang lain itu kosong Tiba Anda hapus dulu Record yang ini Klik record ini Coba ya klik klik Pokoknya kosong kosong kan itu Ini membuat error tadi nih Dia membaca ada yang kosong Stringnya kosong Oke coba klik Oke sip klik Ini umur Sebentar Coba ini Coba design view Coba design view Design view Design view Umur Coba Coba balik lagi ke yang tadi Yang mana Pak Yang tadi yang tampilan Dataship Dataship Masukkan lagi satu Kalau masukkan lagi satu Gimana coba Ide pegawainya Coba Masukkan 88 Oke Langsung itu ya Dia langsung ke bentuk sendiri Oke Nggak apa-apa Coba Hapus dulu dah Hapus Hapus Coba sekarang Word formnya Coba sekarang Coba Coba Word formnya Create Word form Pembeliat Pelan-pelan dulu Pelan-pelan dulu Coba next Coba next Udah 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 coba gaji jangan nampilkan coba Oke umur juga coba umur 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 Bates next coba next seharusnya ini seharusnya bisa apa gara-gara ini 2007 ya bisa jadi juga fiturnya bukan enak baca tapi seharusnya enggak nilai 2007 ini sudah bagus kok kalau yang lain ini yang tabel selain tabel pegawai bisa enggak yang tabel obat coba bukan tabel obat coba buka tabel obat tabel obat coba ini juga sama ini tempat pelanggan dan jadi karena dia kebawai itu langsung pelanggan mana pelanggan ini ya kita tes pelanggan coba-coba tes pelanggan buat uang pelanggan diol kita dia nggak bisa batu yang membaca nge-record yang kosong dia dianggap nah betul ini berarti masalahnya itu nih batu di yang di versi 2007 ini coba oke dah oke kita tes sekarang ini bela coba oke 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 cancel nah sekarang coba anda ubah yang pelanggan ini coba klik kanan pelanggan ini klik kanan klik kanan design view design view coba ubah sekarang atribut umur umur itu jangan number coba text umur kalau nggak diproses pakai text panjangnya 5 aja atau tiga lah oke tiga digit aja oke kita coba sekarang bisa tampilkan data setnya data setnya view yes oke sekarang 0 itu nggak ada di bawah ya jangan kosong coba sekarang buat formnya coba coba sekarang buat formnya kita tes kalau nggak bisa juga berarti memang ada sesuatu oke pilih semuanya next upload strings iya berarti memang ini bisa jadi ini apa aksesnya ini yang ada yang ada robel seharusnya nggak masalah bela ini apa dianisa tapi nggak ada masalah berarti nanti dicek lagi ya dianisa ya berarti di close dulu di resta dulu aksesnya di coba lagi kalau tetap nggak bisa juga bisa jadi faktor di ini bawaan dari aksesnya nanti coba yang repot wizardnya ya yang repot wizardnya bisa nggak dia coba nanti dicoba jadi desain oke oke silahkan di stop duduk seharusnya nggak masalah sih itu coba nanti mungkin ada trouble yang lain itu kan juga bisa jadi amalan juga berkurang itu kurang beramal dia misalnya kurang sedekat oke silahkan yang lain oke materi kita yang terkait dengan akses sampai pertemuan ini ya besok pertemuan 12 sama 13 selesai sampai akhir itu kita akan menggunakan mendesain IRD secara fisik menggunakan MySQL nah kalau tadi kan kalau kita menggunakan yang apa kalau kita menggunakan akses itu ada kata relationship kan kita buat nah besok juga kita bisa menggunakan komponen relationship yang ada di MySQL ya nanti kita menggunakan yang sum ya nanti kita menggunakan yang visualnya yaitu PHP MyAdmin ya lewat web browser ya oke berarti untuk persiapan perti kompetan depan silahkan pastikan di komputer anda sudah terinstall SAM versi terbaru ya jika komputernya nggak support nah berarti nggak apa-apa yang bawah gitu oke silahkan ada pertanyaan oke untuk tugas mandiri ya untuk tugas mandiri silahkan anda buat resume dari partikum hari ini ya hari ini kan kita membuat form sama membuat report ya silahkan anda buat nanti kan anda bisa bisa uji coba dengan satu tabel di yang anda buat 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 form entry datanya kemudian buat satu contoh form untuk eh reportnya gitu ya anda anda buat nanti yang untuk untuk yang report kan harus kan ada standarnya kita membuat laporan itu ada popnya misalkan laporan data-data medis kemudian ada kolom-kolomnya kemudian ada isinya kemudian ada yang mengetahui itu ada tanggal dan sebagainya ya karena buat sebagus mungkin ya oke nanti yang itu oke silahkan ada pertanyaan oke kalau nggak ada berarti saya rasa sudah ini ya sudah izin bertanya pak siapa ini siska pak oh siska oh ya siska silahkan kenapa lagi siska jadi ini tugasnya individu tapi nanti nyobanya pakai sesuai kasus kelompok masing-masing apa ya tugas individu nyobanya pakai kasusnya sendiri-sendiri ya nah karena ini tugas anda ini berkelompok silahkan nanti kalau mau dikerjakan berkelompok juga silahkan ya yang penting ada pembagian jangan berkelompok satunya tukang bikin kopi satu bikin kue satunya yang ngerjain yang lainnya tidur gitu bukan kayak gitu yang lainnya berkelompok itu harus ada yang berbagi tugas gitu ya silahkan dikerjakan sebagus mungkin ya jadi buat nambah-nambah nanti nilai hariannya oke ada lagi pertanyaan cukup cukup ya oke kalau nggak ada kita tutupkan nanti rekaman kuliah kita pada hari ini saya akan upload di LMS link Youtubenya nanti anda bisa kalau lupa bisa ulang-ulang kembali nah nanti khusus untuk Dianisa coba nanti dicoba lagi ya jika ada trouble lagi silahkan nanti bisa wapri saya ya ya nanti kita coba cek nanti oke kita cukupkan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih